Guna meminimalisasi meningkatnya arus urbanisasi, petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung menggelar operasi justisi terhadap warga pendatang di sejumlah tempat kos disuka pada Kota Bandung, Kamismala. Petugas mendapati sejumlah penghuni kos tidak memiliki kartu identitas. Selain terkait arus urbanisasi, Raja tersebut untuk menjaga prostitusi terselubung di kosan dan mempersempit ruang gerak teroris. Guna mengendalikan pertambahan penduduk akibat arus urbanisasi, petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibantu puluhan petugas Satpo PP Kota Bandung menggelar razia justisi terhadap warga pendatang di sejumlah tempat kos di kawasan Sukapada, Cibu Nyingkidul, Kota Bandung, Kamismalam. Petugas langsung memeriksa kartu tanah penduduk atau KTP seluruh warga pendatang di sejumlah tempat kos. Selain menekan pertumbuhan penduduk di Kota Bandung, dalam razia justisi ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung pun menekan peredaran teroris yang bisa menggunakan kawasan kos sebagai hunian sementaranya. Program yaitu melalui Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil untuk 2016 ini baru kita cibenying kihidul bahwa kita sudah melaksanakan yaitu di empat kelurahan. Pertama yaitu kelurahan Padasuka, Pasir Layung, Sukapada, dan Cikutra. Nah tadi kita langsung ke daerah Pasir Layung, ternyata di situ DRW 09 banyak sekali pendatang-pendatang yang mamaf saja, mereka itu nggak tahu kerja malam atau apa dan sebagainya, ternyata mereka itu tidak lapor dengan PRTRW. Jadi kita mengharapkan bahwa mereka itu yang datang di Kota Bandung itu minimal dia lapor dengan RTRW, satu. Keduanya juga kita nanti akan datang juga ke daerah kelurahan Cikutra maupun Sukapada, nah itu kebanyakan mahasiswa-mahasiswa, kos-kosan mahasiswa. Nah kita harapkan juga para mahasiswa atau mahasiswi ini yang mereka itu sekolah di Kota Bandung itu harus mengikuti peraturan Kota Bandung yaitu 1x24 jam harus lapor dengan RTRW. Usai diperiksa, sejumlah warga pendatang yang terbukti tidak memiliki kartu identitas di data petugas. Rencananya operasi justisi akan kembali digelar Dinas Kependudukan di sejumlah kawasan di Kota Bandung guna mencegah prostitusi terselubung di kosan.